Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Hakim Tentunya masih di channel Hakim TV Official Di kesempatan kali ini saya akan share ke kalian Satu lagi aplikasi yang cukup menarik ya teman-teman Jadi dengan aplikasi ini kita bisa download dan install Geekcam secara otomatis sesuai dengan merek dan tipe HP yang kita pakai Jadi disini tersedia ratusan Geekcam ya teman-teman Dan ini sudah disesuaikan dengan merek dan tipe HP yang kita pakai Ini ada hubungannya dengan pertanyaan teman-teman yang sering menanyakan di kolom komentar Bang apa sih Geekcam yang cocok buat HP ini, HP itu dan lain sebagainya Maka di kesempatan kali ini saya akan share untuk kalian semuanya Yaitu Geekcam yang cocok sesuai dengan merek dan tipe HP yang kita pakai Oke namun sebelum kita lanjutkan ke videonya Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, share, komen dan juga subscribe Serta aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya dari channel ini Oke teman-teman untuk selanjutnya langsung saja kita menuju ke videonya Oke untuk langkah yang pertama biar teman-teman faham urut-urutan cara installnya dari awal Disini akan saya uninstall terlebih dahulu ya teman-teman Oke untuk selanjutnya langsung saja di download APKnya di Playstore ya Langsung saja diketik saja aplikasinya namanya Geekcamator teman-teman Seperti ini Geekcamator Untuk developernya Grand Turismo Langsung saja di klik Selanjutnya kita install ya Aplikasinya sangat kecil hanya 7,9 MB Oke langsung saja dibuka ya Kita open Maka tampilan awalnya seperti ini Untuk kamera 2P modul is disable Jadi ini tidak akurat ya teman-teman Untuk yang status kamera 2P nya ini tidak akurat Jadi untuk lebih akuratnya kalian bisa Cek menggunakan kamera 2 Pro B ya Seperti ini aplikasinya Karena disini saya cek aktif ya Bahkan ada di level 3 Untuk device yang saya gunakan kali ini Redmi Note 10 teman-teman Oke kita kembali ke Geekcamator nya ya Kita abaikan saja yang ini Selanjutnya Kita bisa langsung dari sini Jadi dia mendeteksi secara otomatis Handphone yang kita pakai ya Disini handphone saya Redmi Note 10 Untuk kodenya M2101K7AG Kita bisa langsung download melalui sini Bisa juga start download ya Atau Kalau disini tidak muncul Kita bisa melalui menu disini teman-teman Menu yang bawah ini ya Yang ini Jadi yang disini Selanjutnya kita searching Melalui menu sini Oke Misalkan disini saya Menggunakan Redmi Note 10 ya Langsung diketik saja Redmi Note 10 Oke Muncul ya teman-teman Di atas sendiri ini Redmi Note 10 Pastikan Jangan salah ya Kalau Redmi Note 10 Sama Redmi Note 10 Pro Dan Redmi Note 10S ini berbeda Jadi harus disesuaikan Oke Saya pilih yang atas sendiri Redmi Note 10 Nah disini Rekomendasinya adalah Geekcam 81 Ini sepertinya Geekcam BSG ya Teman-teman langsung saja Kita download ya Start download Dia muncul iklan Jangan salah Langsung kita close saja Seperti ini Sambil kita tunggu Proses downloadnya Teman-teman Oke kurang sedikit Teman-teman Sedikit lagi Jadi untuk Lama tidaknya Ini tergantung dari Jaringan internet Yang kalian pakai Kalau di device saya Kurang lebih Sekitar 2 menitan Oke langsung Di install Teman-teman Kita bisa langsung install Atau open folder Juga boleh Oke Sudah terdownload Ya teman-teman Ini Sudah terdownload Langsung kita install Langsung kita install Saja Oke Sudah selesai ya Sudah terdownload Teman-teman Coba kita Pakai Oke Bisa Bisa digunakan ya Seperti ini teman-teman Coba kita Lihat Untuk versi Gcam nya Dapat Gcam apa ya Ini Ini Gcam BSG 85 Ya teman-teman Jadi ini adalah Gcam BSG 85 Oke Work ya Termasuk Untuk Kamera Ultra Wide nya Juga Bisa Dan Disini Untuk Kamera Macro nya Juga Bisa Nah Untuk Config nya Tinggal disesuaikan Saja Kalian Dapatnya Gcam Apa Maka Disitu Langsung saja Di Cari Config Yang sesuai Silahkan Dicek Di video Saya Sudah banyak Sekali Config Config Yang Sudah Tersedia Ternyata Ternyata 85 Ya Ini BSG 85 Bukan 81 Ya Teman-teman Meskipun Tadi Disini Tulisannya 81 Tapi Ternyata Setelah Di Download Isinya 85 Tapi Ternyata Ternyata Masalah Disini Semuanya Work ya Dan Semua Fitur Bisa Digunakan Itu Tadi Untuk Di Redmi Note 10 Untuk Di Redmi Note 8 Ini Saya Tes Juga Di Redmi Note 8 Teman-teman Coba ya Untuk Di Redmi Note 8 Dia Dapatnya Geekcam Apa Disini Geekcam 8 4 Teman-teman Jadi Masing-masing Handphone Itu Tidak Sama Ya Dapatnya Berbeda-beda Sesuai Dengan Yang Direkomendasikan Oleh Aplikasi Geekcam Motor Ini Teman-teman Dan Aplikasi Ini Masih Ada Bug Disini Ya Untuk Kamera 2 PIN Sebaiknya Kalian Cek Kamera 2 PIN Melalui Aplikasi Kamera 2 Pro B Saja Oke Seperti Itu Teman-teman Jadi Selain Itu Disini Tersedia Banyak Sekali Contohnya Kalau Handphone Kalian Realme Misalkan Realme Apa Disini Tersedia Banyak Sekali Ini Untuk Realme Ada Banyak Sekali Teman-teman Kemudian Vivo Juga Ada Vivo Banyak Sekali Kemudian LG Juga Banyak Lalu Sepertinya Infinix Ini Yang Tidak Ada Teman-teman Sayang Sekali Untuk Pengguna Infinix Itu Sampai Saat Ini Masih Belum Ada Gcam Yang Support Oke Segera Cukup Sekian Video Kali Ini Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Tinggalkan Komentar Like Jika Suka Dengan Video Sampai Jumpa Lagi Di Video Selanjutnya Akhir Kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai